Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kelompok 26 IKK Praktikum Dengan tema, pemeriksaan fertilitas sapi dengan palpasi perektal menggunakan damikau Sebelum kita lanjut ke podcast Yuk kita perkenalkan diri dulu Nama saya Resi Milna Nama saya Anis Arifatum Ufida Saya Putri Yasmin Hairunisa Dan selamat menyaksikan dan mendengarkan podcast kami Baik, yang pertama mengenai palpasi perektal Kita harus tahu dulu sebetulnya apa yang dimaksud dengan palpasi perektal Palpasi perektal merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum hewan Biasanya pada hewan ruminansia besar Dengan tujuan untuk memeriksa organ reproduksi betina Memeriksa kebuntingan Kemudian mengaplikasikan teknologi reproduksi buatan Misalnya inseminasi buatan Kemudian melakukan pencitraan organ secara transrektal Serta untuk melakukan pengobatan intrauterin pada hewan betina Selanjutnya, itu apa itu damikau? Damikau itu sendiri merupakan alat seraga Yaitu, berupa bagian belakang tubuh sapi Yang digunakan untuk mempelajari organ reproduksi pada sapi Damikau ini digunakan untuk mempelajari palpasi rektal Yang diletapi dengan organ reproduksi sapi betina Dengan tujuan proses pembelajaran palpasi rektal pada dami Nah, palpasi rektal pada dami ini Akan terasa seperti palpasi pada sapi sungguhan Nah, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan palpasi rektal? Nah, sebelum dimulai Kita harus menyiapkan alat dan bahan berupa gloss Pelicin dan alat perlindungan standar Selanjutnya, pastikan kuku dalam keadaan pendek Karena kalau dalam keadaan panjang Bisa laku up, bisa menyebabkan iritasi Selanjutnya, kita harus memberikan pelicin pada gloss yang kita kenakan Setelah itu, kita harus berdiri sejajar di samping hewan Agar mudah menghindari tendangan hewan Selanjutnya, tangan dikuncupkan dan diputar bolak-balik ketika memasuki rektum Guna untuk mengeluarkan fesis yang berada di dalam rektum Nah, setelah itu Kita bisa mengeksplorasi organ Dan melakukan palpasi Nah, tadi kan kita sudah tahu bagaimana caranya untuk melakukan palpasi rektal Selanjutnya, kita perlu mengetahui Apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan palpasi perektal Yang pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan organ reproduksi Serta melakukan pemeriksaan kebuntingan pada sapi Bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Yang pertama, tadi sudah dijelaskan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum Ketika tangan sudah berada di dalam rektum Tangan ditekan ke arah pelvis untuk mencari vagina serta cervix Organ reproduksi akan terasa seperti benjolan atau polisi tidur atau gundukan Dan jika organ reproduksi menggantung di atas pelvis Vagina bisa diangkat menggunakan tangan untuk diletakkan di atas pelvis Kemudian tangan agak maju ke depan untuk meraba cervix Cervix akan terasa seperti leher ayam karena dia memiliki garis-garis secara horizontal Kemudian setelah cervix ditemukan, cervix diangkat dan diletakkan di atas pelvis Lalu gunakan jari untuk menemukan bifurkasio di antara kedua kornoa uteri Jika bifurkasio telah ditemukan, ikuti salah satu kornoa uteri Untuk bisa menemukan ovarium Dan hal tersebut bisa dilakukan untuk menentukan kebuntingan pada hewan Jika kita melakukan palpasi perektal, kebuntingan pada hewan akan ditandai dengan adanya embryonic vesicle Kemudian juga vesel serta adanya membrane sleep Untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan ovarium Barangkali mungkin dari Anis atau Resi ada yang bisa bantu untuk menjelaskan? Mungkin dari aku ya Untuk pemeriksaan ovarium sendiri, uterusnya itu harus diletakkan pada posisi awal Tidak boleh meraba ovarium ketika uterus pada posisi tertarik Karena ini dapat menimbulkan disorientasi Nah ovarium sendiri terletak di ligamen pada masing-masing bifurkasio Sehingga ovarium bisa diraba dengan cara menggeser tangan ke salah satu sisi bifurkasio Nah benjolan yang terasa berbeda pada sisi tersebut merupakan ovarium Nah bagaimana sih cara memegang ovarium? Nah yang pertama kita harus meletakkan tangan di bawah bagian yang menonjol tersebut Nah kedua, angkat benjolan dengan cara menyelitkan pada jari tengah dan jari manis Yang ketiga, permukaan ovarium dipalpasi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk Nah selanjutnya mungkin ada nih yang mau membahas tentang struktur ovarium dari Sanis atau Kak Yasmi Silahkan Aku aja kali ya Jadi ovarium ini bentuknya seperti almond Nah di dalam ovarium ini ada follicle dan corpus oteum Follicle ini merupakan vesicle atau seperti kantong Dia itu isinya berisi cairan seperti gelombung kalau dipegang Sedangkan corpus oteum, corpus sendiri itu artinya badan Dia itu tidak mengandung cairan Tapi dia penuh dengan jaringan kelenjar yang memiliki konsistensi seperti hati Corpus oteum sendiri ini dia memiliki papila atau penonjolan seperti mahkota pada permukaannya Tapi gak semua corpus oteum punya Karena kebanyakan substansi corpus oteum ini berada di dalam ovarium Nah untuk menemukan garis batas antara bagian bawah corpus oteum dan stroma dari ovarium Kita harus melakukan depalpation Menggunakan ujung ibu jari tadi untuk menemukan batasnya Selanjutnya akan ada yang menjelaskan tentang kelainan ovarium Oke jadi ada beberapa kelainan yang mungkin terjadi pada ovarium Yang pertama adalah kista ovarium Kista ovarium ini jika dipalpasi akan terasa seperti folikel yang berukuran terlalu besar Dan terasa seperti gelombung yang berisi cairan dengan diameter lebih dari 20 atau hingga 25 mm Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan ovarian bursa Biasanya ovarian bursa ini tidak dipalpasi Tapi bisa dipalpasi jika terjadi kasus repeat breeder pada sapi Jadi repeat breeder ini merupakan kasus pada sapi yang memiliki siklus normal Namun tidak kunjung bunting Jadi ovarian bursa bisa dipalpasi untuk memeriksa kasus tersebut Ovarian bursa merupakan rongga yang tertutup oleh mesovarium serta mesosalping Bursa ovarian letaknya mengelilingi ovarium serta infundibulum yang terletak pada ovidak Ovarian bursa berfungsi untuk memfasilitasi pengangkutan oosip ke ovidak Cara untuk mempalpasi ovarian bursa adalah dengan cara mengangkat ovarium Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Anis dan juga Kak Resi Kemudian dipegang menggunakan jempol dan telunjuk Sedangkan jari lain meluncur ke bawah Jadi nanti ketika jari lain meluncur ke bawah akan tersangkut biasanya di dalam bursa ovarium Dan ketika sudah tersangkut bursa ovarium bisa dibalikan dan ovidak bisa dipalpasi menggunakan jempol Namun hal tersebut mungkin saja akan sulit Mungkin ada yang mau bantu lagi untuk menjelaskan Nah sebenarnya untuk pemeriksaan ovarium sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama biasanya palpasi ovarium ini pada hewan bunting tidak dilakukan Kecuali untuk mengetahui lokasi ovulasi dan lokasi kebuntingan Palpasi ovarium diperlukan jika fetus tidak bisa dipalpasi dan tidak ada tanda kebuntingan lain Seperti membran flit Nah corpus luteium pada hewan bunting tidak memiliki papila dan lunak Tekanan yang terlalu keras bisa membuatnya pecah Sebaiknya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum palpasi ovarium Hal ini untuk memeriksa kebuntingan Karena tegungan kebuntingan pada uterus akan membuat orang yang melakukan palpasi kepada ovarium dilakukan secara lembut Nah biasanya ovarium pada hewan bunting itu lebih besar dan terasa lebih lunak Nah mungkin selanjutnya ada pemeriksaan lain yang bisa diperiksa Mungkin akan dijelaskan oleh kakak yang lain Nah selanjutnya ada pemeriksaan placentum Yang dapat dilakukan juga dengan palpasi perekta Nah pemeriksaan ukuran placentum ini dapat digunakan untuk menentukan usia fetus Tapi pemeriksaan placentum ini tergolong kurang akurat Karena adanya variasi ukuran placentum dalam uterus yang sama Sehingga jika kalau yang mempalpasi dua orang Itu bisa menetapkan usia kandungan yang berbeda pada kebuntingan yang sama gitu Karena kayak pengukuran tuh relatif gitu loh Mungkin bisa dilanjutkan ada lagi pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan perpasi perekta Oke jadi yang selanjutnya adalah pemeriksaan premitus Pemeriksaan premitus atau palpable turbulence merupakan ciri khas kebuntingan yang dapat dipalpasi pada arteri uterina media pada usia kebuntingan lebih dari 120 hari Pemeriksaan premitus hanya ada pada arteri yang menyuplai kornoa uteri bunting hingga usia 7 bulan kebuntingan Pemeriksaan premitus bisa hadir di salah satu sisi atau di kedua arteri uterina media Jika terjadi pada kedua sisi dan ternyata kebuntingannya hanya ada pada satu kornoa uteri Maka premitus akan lebih besar pada sisi kornoa yang bunting Namun jika ditemukan premitus yang simetris pada kedua arteri uterina media Hal tersebut dapat mengindikasikan terjadinya kebuntingan kembar pada sapi Kemudian yang selanjutnya tadi kan kita sudah membahas kondisi fisiologis Nah apa saja sebetulnya kondisi patologis uterus yang bisa diperiksa melalui palpasi perektal Jadi ada banyak mungkin saya akan menjelaskan beberapa dan nanti akan ditambah oleh teman-teman Yang pertama adalah endometritis Endometritis ini akan terabas seperti penebalan uterus Dan bisa disertai atau tanpa disertai adanya discharge pada pemeriksaan provaginal Kemudian yang kedua adalah piometra Piometra ini biasanya suka disalahartikan sebagai terjadinya kebuntingan Karena uterus menjadi berat serta dipenuhi oleh cairan Tapi perbedaannya dengan kebuntingan hal ini tidak disertai dengan adanya membran slip, placenton Serta tidak adanya fetus yang teraba Piometra ini mungkin disertai oleh discharge dari cervix atau vagina Kemudian ditandai dengan perbesaran uterus Uterus yang dipenuhi cairan, tidak ada membran slip Tapi adanya korpus luteum Nah karena ada banyak lagi mungkin dari Kak Resi atau Kak Anis bisa bantu untuk menjelaskan juga Oke mungkin aku lanjut ya Yaitu patologi selanjutnya yang kita dapat berisah yaitu uterin addition Namun biasanya bisa atau tidaknya dipalpasi uterin addition ini bergantung pada tingkat keparahannya Nah apa sih itu uterin addition? Nah uterin addition ini tuh sebenarnya ditandai dengan perkembangan serosa pada permukaan oterus Dan bisa berkembang menjadi perlengketa fibrosa permanen Nah tingkat keparahan yang tinggi dapat menyebabkan uterin menempel pada organ lain di sekitarnya Nah biasanya paling sering itu pada omentum Nah ada istilah lain yaitu minor addition Nah minor addition ini merupakan istilah untuk sebagian kornoa uteri yang menempel pada bagian lain di kornoa uteri Nah mungkin dilanjutkan oleh Kakak-kakak yang lainnya Atau mungkin saya dulu Yaitu terkait dengan adesi dan abtes ovari Nah apa itu sih adesi ovari? Nah adesi ovari ini biasanya ovariumnya apabila kita angkat itu tidak bebas Dan dari posisi normal di kedua sisi korpus uteri Nah biasanya ovarium ini menempel pada bagian burta atau pada broad ligament Nah biasanya kondisi adesi ovari ini dapat mengganggu transport ovum Nah tentu berbahaya sekali ya Nah apa sih yang harus diperhatikan? Yaitu kita harus perhatikan adalah pada saat yang mempunyai mesovarium yang pendek Itu sangat susah untuk men-diagnosa adesi ovari Karena sama-sama ovariumnya tidak mudah digerakkan Nah untuk abtes Nah abtes sendiri itu setelah Sama-sama dapat mempengaruhi ukuran dan bentuk ovarium Namun berbeda dengan kita Apses biasanya dapat lebih kokoh dengan cap yang berfluktuasi Nah biasanya abtes ini dapat berasosiasi atau diikuti oleh ovari atau peri-ovari adhesion Nah mungkin selanjutnya karena kita udah bahas patologis nih Mungkin kita bahas tentang terapinya Mungkin dari kakak-kakak lain kita jelaskan Nah sekarang aku mau jelasin bagaimana cara melakukan terapi intrauterine menggunakan pipet Untuk menghindari masalah yang berhubungan dengan excessive training Proses inseminasi pipet per vaginal ke uterus harus dilakukan dengan aseptis dan cepat Vulva harus bersih dan tangan masuk melalui rectum untuk mencapai bagian posterior dari portion cervix Cervix didorong melalui palpasi untuk meluruskan saluran vagina Sehingga pipet tidak akan terhalangi oleh epitel lipatan vagina Pipet masuk melalui dorsal saluran vulva dan bergerak cepat menuju anterior vagina Menggunakan jari yang berlokasi di rectum yang berperan sebagai pengarah pipet Dengan cara menggerakkan cervix ke atas bawah, kiri, dan kanan Ingat, bukan pipet yang didorong, tetapi cervix yang mengarahkan pipet Kebanyakan terapi intrauterine, pipet biasanya hanya mencapai korpus uterus Memasukkan obat agar tidak mencapai hanya satu kornul autari Maka ujung pipet terletak tepat di luar internal cervix ring sebelum obat disuntikan Kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast ini adalah Periksaan fertilitas sapi dengan palpasi perektang menggunakan damikau Dapat dilakukan untuk mempelajari organ reproduksi sapi betina Beserta kelainan yang mungkin terjadi pada organ-organ tersebut Selain itu, damikau bisa digunakan untuk membantu mengetahui fertilitas sapi Mungkin ada yang mau menambahkan dari kakak-kakak yang lainnya? Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb